Intro Halo para sahabat GEC dimanapun berada Di Indonesia maupun yang berada di banyak negara Selamat berjumpa lagi dengan kami Good English Channel Mudah-mudahan Anda pada sehat walafiat dan sukses di tempat masing-masing Kali ini kita akan mempunyai topik yaitu Sentence Construction Easy Way Yaitu menyusun kalimat bahasa Inggris dengan cara yang paling mudah Kita segera mulai Number one Dia berangkat lebih awal untuk menghindari hujan Dia berangkat He live Kata kerja live yang bergaris bawah Itu berarti belum benar Nanti diadakan penyesuaian dalam kalimat bahasa Inggrisnya Lebih awal Early Untuk menghindari To avoid Hujan The rain Dia berangkat lebih awal untuk menghindari hujan He live early to avoid the rain Yang diubah adalah kata kerja live dengan cara menambahkan S Menjadi He lives early to avoid the rain Kata kerja live dengan cara menambahkan S Kata kerja live dengan cara menambahkan S Karena subjeknya he Orang tunggal atau orang ketiga tunggal Kemudian dikutulai keterangan early Lebih awal To avoid To avoid adalah kata kerja Menghindari Menghindari Atau untuk menghindari Kata kerja avoid Ada to di depannya Karena kata kerja avoid mengikuti kata kerja yang lain Yaitu live Kemudian objeknya adalah the rain Kalimat ini namanya kalimat Simple present tense Waktu kini Dan juga bisa berulang He left early to avoid the rain Bisa juga kata live tadi dijadikan left Diubah ke bentuk kedua Untuk membentuk kalimat past tense Kalimat past tense adalah kalimat yang menyatakan Suatu peristiwa atau kejadian sudah terjadi Di saat yang telah lalu Dan telah selesai Itulah kata kerja left Kemudian yang lainnya Sama early To avoid the rain Dari segi artinya Kalimat yang satu dengan yang kedua Sama artinya Namun waktunya berbeda Kalau yang di atasnya menyatakan waktu yang kini Yang di bawahnya waktu yang telah lalu Sekarang lihatlah perubahan kata kerja live Menjadi left Bentuk kedua Dan juga bentuk ketiga left Yang kita gunakan sekarang adalah yang bentuk kedua Untuk membentuk kalimat simple past tense Sekarang latihan membaca Silakan dibaca bersuara setelah kami contohkan sekali Kita mulai He leaps early to avoid the rain Kalimat yang kedua He leaps early to avoid the rain Number two Tuan John menasehati anaknya untuk bekerja keras Tuan John Mr. John Menasehati Advise Kata ini juga belum benar Anaknya His son Untuk bekerja keras To work hard Tuan John Menasehati anaknya Untuk bekerja keras Mr. John Advise His son To work hard Bahasa Inggris ini Baru hanya dipindahkan dari bahasa Indonesia Menjadi Kata-kata bahasa Inggris Namun belum Disesuaikan dengan aturan bahasa Inggris Untuk hal itu Kita pelajari pada kalimat berikut ini Mr. John Advises his son To work hard Kata kerja Advise Menjadi Advises Untuk Disesuaikan dengan subjek tunggal Mr. John Kata kerja Advise Yang bentuk pertama Dalam kalimat present Menyatakan peristiwa yang sering terjadi Atau terjadi waktu kini Kemudian His son Anaknya Son adalah anak laki-laki To work hard Untuk bekerja keras Kata work Kata work Adalah kata kerja Menggunakan to di depannya Karena Di depannya ada kata kerja yang lain Yaitu Advise Kemudian hard Adalah keterangan Mr. John Advised his son To work hard Kalimat yang kedua Menandakan peristiwa yang telah terjadi Dengan menggunakan kata kerja bentuk kedua Yaitu Advised Lihatlah perubahannya Advised 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 Yang kita gunakan sekarang adalah kata kerja bentuk kedua Dalam kalimat Simple past tense Sekarang latihan membaca Kita mulai Mr. John advises his son To work hard Kalimat berikutnya Mr. John advised his son To work hard Cara membacanya Advised Bukan advised Ya Yang benar adalah advised Seperti itu Number three Jake mampu membeli mobil mahal Jake mampu Atau bisa Jake can Membeli To buy Atau buy Mobil mahal An expensive car An artinya sebuah Jake mampu membeli mobil mahal Jake can buy an expensive car Sekarang lihatlah kalimatnya yang benar Jake can buy an expensive car Kata bayi mengikuti can Can adalah model namanya Maka bayi tidak menggunakan to di depannya Jadi selalu model can itu dikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa to An yang artinya sebuah atau satu Itu digunakan Ketika kata yang mengikuti Paling depan berbunyi vokal Seperti kata ini X Expensive Jadi huruf E paling depan Sehingga digunakanlah En Itu vokal Apabila bunyi depannya adalah Konsonan Seperti pen Huruf P Maka digunakanlah E Menjadi A pen Begitu misalnya Sekarang latihan membaca Jake can buy an expensive car Number four Orang itu membangun gedung mewah Orang itu The man Berarti laki-laki Membangun Build Ini juga Perlu penyesuaian nantinya Agar menjadi benar Gedung mewah A luxurious building E Menyatakan Sebuah Orang itu Membangun gedung mewah The man Builds A luxurious building Ya Kita lihat sekarang Kata kejap Builds Sudah benar Menggunakan S Karena di depannya Subjek orang ketiga Tunggal The man Seorang laki-laki A luxurious building Gedung yang mewah Sebuah gedung mewah Ditambahkan dengan sebuah Untuk menyatakan jumlah Bisa sebuah Bisa beberapa Namun harus menggunakan jumlahnya Kata build Menjadi build Bentuk keduanya Kalau dalam kalimat past tense Seperti ini The man Builds a luxurious building Karena menggunakan build Bentuk kedua Maka Membangun itu Sudah terjadi Di saat yang telah lalu Kita sebut kalimat Simple past tense Sekarang latihan membaca Sekarang latihan membaca Mengucapkan kata-kata Agar menjadi terbiasa Mengucapkan kata-kata Bahasa Inggris Dengan benar Number five Anak kecil itu Belajar menghitung Anak kecil itu The little boy Belajar Learn Menghitung To count Anak kecil itu Belajar menghitung The little boy Learn to count Sekarang kita Perbaiki kalimat ini The little boy Learns to count Ditambahkan s Pada kata kerja learn Menyesuaikan dengan subjek tunggal The little boy Anak kecil itu Kemudian kata kerja To count Artinya menghitung Juga menggunakan To di depan kata kerja count Karena di depan Count adalah Learn Kata kerja Kemudian kita lihat Perubahan kata learn Menjadi bentuk kedua Adalah learned Dalam kalimat The little boy Learned To count Ini kalimat dalam Bentuk simple past tense Sudah terjadi Number six Acara resepsi pernikahan telah diubah Acara Event Resepsi pernikahan The wedding Reception Telah diubah Has been changed Acara resepsi pernikahan telah diubah The wedding reception Event Has been changed Sekarang kita lihat kalimatnya The wedding reception Event Has been changed Kalimat ini adalah kalimat Present perfect tense Dengan cirinya Dengan cirinya bahwa Subjek Subjek The wedding Reception event Kemudian ada Has been Menyatakan telah Kemudian verb three Kata kerja bentuk ketiga Untuk membentuk kalimat Pasif Diubah Dengan Been Change Telah diubah Has been Changed Lihatlah sekarang perubahan kata kerja Change Bentuk pertama Change Bentuk kedua Changed Bentuk ketiga Yang digunakan adalah bentuk ketiga Dalam kalimat Present perfect tense Kalimat present perfect tense Menyatakan Suatu peristiwa Atau Aktivitas Yang telah terjadi Di saat yang telah lalu Dan masih ada hubungan Dengan saat Sekarang Saat berbicara Bisa Aktivitasnya masih berlangsung Atau Hasilnya Tetap ada Sekarang latihan membaca The wedding reception event has been changed Number seven Kamu kena biaya tambahan bila parkir lama Kamu kena biaya You will be charged Tambahan Extra Bila parkir If you park Ditambah you Karena yang dimaksud adalah Orang yang diajak bicara Yaitu kamu Atau you Lama For a long time Kamu kena biaya tambahan Bila parkir lama You will be charged Extra If you park For a long time Kalimat ini Menggunakan Will dan be Will be charged Akan Dikenakan Biaya Dengan Di Ya Atau kena biaya tambahan Sama maksudnya Namun dalam bahasa Inggris Will be charged Akan dikenai Biaya Extra Atau tambahan If you park For a long time Jika Kamu parkir Dalam waktu yang lama Itu maksudnya Subjek Dikuti oleh Will be Dalam kalimat Future tense Kemudian Verb 3 Verb ketiga Untuk membentuk kalimat Pasif Subjek You Kemudian Will be Dan charge Adalah verb ketiga Yang membentuk Arti pasif Kamu akan Dikenai biaya tambahan Begitu Kalau Disesuaikan dengan Bahasa Inggris Kalimat ini Adalah kalimat Future tense Dengan menggunakan Will Ikuti oleh Kata kerja Be Yang berarti Akan Kemudian Perubahan Kata kerja Charge Bentuk pertama Charge Bentuk kedua Dan Charge Bentuk ketiga Yang digunakan Adalah Bentuk ketiga Untuk Membentuk Kalimat Pasif Dengan Berpolakan Be Dikuti oleh Kata kerja ketiga Disitulah Terbentuknya Kalimat Pasif Sekarang Belajar Membaca You will be Charged Extra If you Park For a Long Time Number Eight Periksa Uangmu Sebelum Meninggalkan Kasir Periksa Uangmu Check Your Money Sebelum Before Meninggalkan Leave Kasir The Cashier Periksa Uangmu Sebelum Meninggalkan Kasir Check Your Money Before Leave The Cashier Kalimat Ini Belum Benar Sekarang Kita Perbaiki Check Your Money Before Leave The Cashier Kata Kerja Leave Belum Benar Karena Berada Di Belakang Kata Before Check Your Money Before Leaving The Cashier Itu Yang Benar Kata Kerja Yang Ada Di Belakang Before Atau Preposition Menggunakan In Menjadi Leaving Latihan Membaca Check Your Money Before Leaving The Cashier Number Nine Terserah Kamu Memilih Barang Yang Mana Terserah Kamu It's Up To You Memilih To Choose Barang Yang Mana Which Item Terserah Kamu Memilih Barang Yang Mana It's Up To You Which Item To Choose It's Up To You Which Item To Choose Ada Kata It Is Up To You Itu Terserah Kamu Itu Maksudnya Kemudian Which Item Barang Yang Mana To Choose Yang Kamu Pilih Sekarang Latihan Membaca It's Up To You Which Item To Choose Number Ten Perempuan Itu Suka Mengeluh Perempuan Itu The Woman Suka Like Mengeluh To Complain Perempuan Itu Suka Mengeluh The Woman Like To Complain The Woman Like To Complain Kata Kerja Like Belum Benar Disesuaikan Dengan Subjek The Woman Adalah Subjek Orang Ketiga Tunggal Maka Menjadi Likes The Woman Likes To Complain Sekarang Latihan Membaca The Woman Likes To Complain Number Eleven Sebelum Berangkat Aku Pertimbangkan Cuaca Sebelum Berangkat Before Leaving Aku Pertimbangkan I Consider Cuaca The Weather Sebelum Berangkat Aku Pertimbangkan Cuaca Before Leaving I Consider The Weather Perhatikan Kata Leaving Yaitu Artinya Berangkat Namun Berbentuk In Bukan Leave Karena Kata Kerja Leave Ada Di Belakang Before Yaitu Kata Depan Sehingga Menjadi Berbentuk In Before Leaving Latihan Membaca Before Leaving I Consider The Weather Number Twelve Aku Telah Mencoba Meyakinkan Dia Aku Telah Mencoba I Have Tried Meyakinkan To Convince Dia Him Seorang Laki-laki Aku Telah Mencoba Meyakinkan Dia I Have Tried To Convince Him Aku Telah Mencoba Meyakinkan Dia I Have Tried To Convince Him Have Tried Itu membentuk Kalimat Present Perfect Tense Dengan pola Subjek I Have Tried Tried adalah Kata kerja ketiga Jaitu Tried 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 Artinya Kalimat ini Menunjukkan bahwa Peristiwa yang lalu Masih ada hubungan Dengan saat sekarang Latihan Membaca I Have Tried To Convince Him Para Sahabat GC Yang Berada Di Indonesia Serta Berada Di Luar Indonesia Mudah Mudah Dengan Latihan Kali Ini Anda Semakin Maju Bahasa Inggrisnya Semakin Mudah Anda Berpikir Ketika Menggunakan Bahasa Inggris Dan Merangkai Kata-kata Sendiri Menjadi Kalimat Yang Benar Itulah Gunanya Latihan Yang Seperti Ini Saat Berbicara Dalam Waktu Singkat Anda Mesti Bisa Mengucapkan Sebuah Kalimat Yang Benar Bagaimana Itu Terjadi Di Otak Anda Memutar Caranya Adalah Berlatih Sering Mendengarkan Juga Sering Oke Rekan-rekan GC semuanya Sampai Disini Perjumpaan Kita Dan Kita Jumpa Lagi Pada Video Video Berikutnya Have A Nice Day